Intro Tiga alasan yang bikin Chelsea berani bakar duit 2 triliun Rupiah untuk guide Enzo Fernandez 1. Investasi masa depan Alasan pertama Chelsea berani merekrut Enzo Fernandez dengan harga 2 triliun Rupiah tak lepas dari usaha debus berinvestasi di masa mendatang Hal ini terlihat dari pola perekrutan Chelsea bersama pemilik barunya Todd Bowley Sejak musim panas 2022, Chelsea aktif merekrut pemain muda di tim utama Sebut saja Wesley Rufana, Charlie Jumimeka, Gabriel Solina Dan terbaru adalah nama Davida Trofana Serta Andres Santos yang baru akan bergabung Para pemain muda yang diikutnya ini mendapat kontrak jangka panjang Yakni berdilasi minimal 6 tahun Dimana hal serupa akan dilaku untuk Enzo Fernandez Dengan kontrak jangka panjang Gugus seakan takut kehilangan para pemain itu Dan saat para pemain muda ini memasuki usia prima Chelsea tak perlu lagi berbelanja pemain dengan dana yang besar 2. Regenerasi Chelsea berani membakar uang untuk mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica Tak lepas dari keperluan regenerasi di lingkung tengah Saat ini Chelsea memiliki gelangan-gelangan dengan nama besar yang sudah menua Sebesar Jorginho dan Mule Kante Jorginho hingga saat ini masih dibutuhkan Namun tak bisa terus bermain Jika akan usianya yang menua Hal berbeda di dasarkan Kante yang telah menua Dan tak pernah bermain dikarenakan citra Chelsea sendiri masih ada Mato Kovacic yang ada di usia prima Tapi ia pun akrab dengan citra Pun sama dengan Rubenov Tricic Sehingga kedatangan Enzo Fernandez dengan 2 trion rupiah Dilasa tak mahal oleh pemilik baru Chelsea Jika akan bertujuan melakukan regenerasi 3. Lebih handal ketimbang gelangan Chelsea Meski baru berusia 21 tahun Enzo Fernandez ternyata punya ketetan lebih mentereng Ketimbang para gelangan Chelsea saat ini Untuk musim ini ia lebih unggul dari Jorginho yang handal dalam melepaskan operan Dengan 1.100 jual operan berbanding 576 opera Untuk urusan membuat peluang Ia bahkan lebih unggul dari Mausan Mon dengan perbandingan 25 peluang dan 21 peluang Untuk urusan intership Enzo bahkan mengingguli Mato Kovacic Dengan 13 intership musim ini berbanding 10 intership Catatan-catatan ini pun seakan membuktikan Bahwa harga 2 trion rupiah tersebut tak terbilang mahal Mengingat Enzo Fernandez Mampu mengingguli gelangan-gelangan Chelsea pada musim ini Badai cutera jalan raga diang forest versi Chelsea Graham Potter justru tertampak Potter kembali mengalami kemunculan jalan raga antara natinan forest versi Chelsea Jika akan adanya visis cedera yang menimpa sejumlah pemainnya Pertandingan pekan ke-18 jika Inggris 2022-2023 antara natinan forest versi Chelsea Akan menjadi tantangan tersendiri bagi Graham Potter Sebelumnya Potter berhasil memutus catatan bulu dalam lima laga terakhir Chelsea Dengan mengalahkan Bernamu lewat gol ke-18 jenma Solomon Selain mencahatkan klinisik pada pertandingan itu Enam bulan dari para pemainnya terbilang cukup beda Jika dibandingkan dengan laga-laga sebelumnya Lee James merupakan salah satu aktor penting dibalik penampilan menyesankan Chelsea Ketika mengalahkan Bernamu Pada pertandingan itu Terlihat jika James menjadi pengatur penyerangan ke Blues Dengan melakukan pass and move bersama Raheem Sterling Hanya saja penampilannya hanya bertahan selama 52 menit Sebelum ia terjatuh kesakitan di kanatan cedera Menyikapi hati itu Potter kemudian menarik James dan memainkan jisara as bila kuleta Sejak saat itu permainan Chelsea langsung berubah Kini Chelsea akan menyongsong pertandingan melawan Natinga Forest Tanpa kehadiran di siaps Berdasarkan dengan hal itu Potter merasa bahwa momentum ini merupakan tantangan tersendiri untuk dirinya Ada sedikit nasi buruk yang menimpa kami Tetapi saya tidak akan membuangnya Jika saya merasa dapat menyelesaikannya Kata Graham Potter Graham Potter apresiasi kesabaran Denny Zakaria di Chelsea Manager Chelsea Graham Potter memuji Denny Zakaria Dikaren akan menunjukkan kerja keras dan kesabaran Untuk mempertikan kualitasnya di Stamford Bid Zakaria memberikan penampilan yang krusial di Uni Tengah Dalam debutnya di Premier League bersama dengan Chelsea Saat mereka mengalahkan Bournemouth Namun gandang itu telah menempatkan ekspektasi yang lebih tinggi pada dirinya sendiri Setelah menilai bagaimana penampilannya melawan Dikaris Saya sangat senang dengan kemenangan besar tim Tapi saya rasa performa saya harus lebih baik lagi Saya sangat senang mendapatkan beberapa menit bermain Ini penting bagi saya Saya harus bekerja Dan itu akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu Pemain pinjaman Juku itu harus tetap tenang Setelah bergabung di bawah pengawasan Thomas Suckel Hanya untuk melihat pelati asik Jerman itu dengan cepat dipecat oleh pemilik baru Chelsea Dan sekarang dia mendapat apresiasi dari Gerham Potter Setiap kali Dennis bermain dia tidak mengecewakan kami Kata Potter Dia bermain di Dikaris Jerman melawan Zargib dan Mijitagul Jadi dia menunjukkan kualitasnya Dia tetap profesional Begirja sangat keras Dan itulah mengapa dia mendapatkan hadiahnya Dengan penampilan yang layak Dan kontribusi untuk kemenangan Potter menambahkan Saya sudah katakan sebelumnya Dia harus bersabar dikarenakan kami Memiliki beberapa opsi bagus Sil ini tengah Harus diingat Kamu tidak kalah di beberapa pertandingan pertama Jadi sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!